Pemerintah menyiapkan sejumlah upaya strategis untuk meminimalisir gelombang pemutusan hubungan kerja atau PHK di industri nasional. Salah satunya adalah dengan meningkatkan daya saing industri serta memberantas impor ilegal. Maraknya kabar pemutusan hubungan kerja atau PHK menjadi sorotan pemerintah. Tiga kementerian lembaga yang terkait langsung dengan tenaga kerja dan industri nasional langsung menggelar lapat koordinasi guna menyelesaikan permasalahan tersebut. Menurut Menteri Perindustrian Salehusin, perlu ada langkah konkret untuk mengantisipasi gelombang PHK. Beberapa upayanya seperti meningkatkan daya saing industri termasuk sektor elektronik, serta dengan memberantas impor ilegal. Industri elektronika tentu salah satu adalah bagaimana agar daya saingnya bisa tetap kuat, yaitu bagaimana kita mencegah jangan sampai masuknya barat impor-impor ilegal. Itu kan salah satu yang memperlemah daya saing industri kita. Sementara itu, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Franky Sibarani, meminta masyarakat untuk bijak mensikapi ancaman PHK karena dapat berdampak negatif pada iklim investasi. Franky juga menilai jumlah karyawan yang terkena gelombang PHK tidak sebesar yang diberitakan selama ini. Kami di BKPM, kan ada aktivitas supporting untuk investasi menciptakan lapangan kerja. Dan hari ini kita lakukan review. Itu masih banyak lapangan kerja terbuka. Tapi di sisi lain, ada berita seperti ini, berikan namanya. Kalau namanya ada, oke, kita akan fasilitasi. Jadi memberikan informasinya juga harus proper dan bertanggung jawab. Selain itu, BKPM juga menegaskan tidak semua pabrik perusahaan elektronik Panasonic dan Toshiba menutup operasional pabrik dan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan. Kepala BKPM, Franky Sibarani, juga telah menerima klarifikasi dari kedua perusahaan tersebut terkait penutupan pabrik dan PHK karyawan. Di mana, Panasonic hanya ada 425 karyawan yang di PHK dan Toshiba 360 karyawan. Anggiyah Kusumawardaya, Hafiz Aryashid, Berita 1, Jakarta.